Intro Ya oke pemirsa Kita lihat disana ada seseorang sedang berdoa Ini di malam sore Jumat Oke kita akan menuju ke makam orang tua Mari Sinilah banyak sekali Makam-makam yang berada di lokasi ini Yaitu di TPU Puyut Anjing Jangkung Sangat luas sekali Oke pemirsa Disini konon Dulunya Tempat Yang konon disebut-sebut Puyut asem gerowong Keberadaannya Seperti ini Konon asemnya Berumur ratusan tahun Di bawahnya Yaitu gerowong Oke kita lanjut Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sangat luas sekali pemirsa saya akan menemui menemui teman saya setiap hari soal jumat dia selalu hadir dan berdoa di depan makum makum sang ibunya oke ikuti terus oke pemirsa kita akan ngobrol-ngobrol dulu kepada teman saya yang mungkin sedang berjarah dan mendoakan arwah orang tuanya kita ngobrol-ngobrol sebentar masalahnya masalahnya beliau setiap sore jumat selalu hadir dan bersimpu di depan makum seorang tuanya misalkan kita ngobrol ini dengan bapak siapa karena bapak 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 yana ini bertugas membersihkan lokasi tempat makom seluruhnya tpu buyut anjing jangkung ini oh dia selalu hadir aktif setiap sore jumat selalu membersihkan lokasi di tpu makam buyut anjing jangkung ambil jangkung ambil jangkung ambil jangkung beres pak masih anur lanjut terus ya ya suka kesemprotibak ini lanjut terkosek semakanan untuk semprot orang mati-mati walulang walulang kalau tekan alhamdulillah padang bersih oke pemirsa kita sedang melihat Kang Sarmin sedang berdoa dan mendoakan arwah ibunya yang sudah sekian lama meninggalkan beliau mancing youtube gua kelasannya beli digelar incentivakan kecil kepras kepalanya pemirs seharap balik kepalanya kekurap nego omar wow obat nyemput log obat nya banyak iya 1 masih tugas ini pengi-pengi Jumat Masih tugas ya libur yang kebahagia malam apa mana malam Senin orang Wislawa seorang perampok-ampok manik dong karena anggar jadi Kang Sarmini ke setiap sore Jumat ya pernah kelewat enggak selalu aktif hadir setiap sore Jumat mudah-mudahan Kang Sarmin mendapat barokah dan doa-doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya udah saya akan berjiara dulu ke makam orang tua saya siap yuk bongkat keseorang Alhamdulillah inilah tempat mendiang Almarhum Assalamualaikum 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah